Toko Roti Omelette Motu Matlu Ayo silahkan Pak Cinggu, resmikan toko ini. Astaga Motu, aku tidak akan meresmikan tokomu. Setiap kali aku melakukannya, wajahku pasti babak peluh. Hei Pak Cinggu, apa yang terjadi di toko omelette dulu? Kau hanya memecahkan telur di wajan dan aku akan menyajikan omelette untukmu setelah pembukaan. Jadi ayolah Pak Cinggu, cepat buka toko ini. Astaga, aku akan membuat omelette panas. Baiklah, baiklah. Aku akan pecahkan telurnya sekarang. Baiklah. Astaga. Awas Pak Cinggu! Ada apa? Motu Patlu, aku akan kembali. Aku bersumpah tersenama hukum, aku akan kembali. Motu Patlu, kau baru membuka toko roti omelette ya. Dan lihat saja bagaimana aku bisa menyajikan omelette itu. Hei, kau mau mencuri ya? Hei, telurku, aku tarikan telurku! Hei, pencuri! Pencuri! Berikan aku satu telur muklai dan roti ya. Hei Motu, aku ingin telur dan roti yang dioles oleh mentega. Baiklah, siap. Akan aku siapkan. Ya ampun, dari mana anak ayam ini? Ya ampun, ada lagi! Hei Motu, kau mau buat roti omelette atau roti ayam? Maafkan aku, ini ada yang sedang terjadi di sini. Maafkan aku. Kau telah mencuri telurku. Aku tidak akan melepaskan. Itu dia, jangan lepaskan dia. Dia mencuri telurku. Ya ampun, apa yang terjadi di sini? Kenapa kalian kemari? Ayo, kita beri pelajaran. Aduh, ampun, ampun, ampun. Apa salahnya? Asakan. Dia apa kalian menyerangku. Jangan, aduh, siapkan. Siapkan ampun. Tolong, tolong. Ayo, saya. Motu, tunggu. Hei, hei. 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 Tokoro Timotlu, Patlu sudah tutup. Bisnis mereka haj dan mereka tidak tahu bahwa aku sempatnya. Ternyata semua ini perbuatan John. Kalau begini aku harus menghajarnya, Patlu. Apa aku harus menghajarnya? Ya, tentu saja kau harus menghajarnya, Motu. Yang penting sekarang adalah memberinya pelajaran secepatnya. Aku punya ide. Sekarang, ayo kita pergi menemui dokter Jatka. Kita ajak juga Pak Cinggu. Ayo, kesana sekarang. Jatka, cepat tolong kami. Temanku, saudaraku. Apa yang terjadi? Jadi masalahnya begini. Patlu, kepala aku tidak bisa berpikir kalau perlu aku lapar. Jadi kau lakukanlah sesuatu. Aku ada ide. Oh, boleh juga. Tidak bagus. Maaf. Tuan, kau belum makan omelette sejak pagi hari. Apakah kau dapat membuatkannya? Aku tidak bisa. Motu Patlu baru saja membuka toko omelette. Jadi pergilah ke sana. Tapi toko itu kan sudah tutup. Tuan Seh akan memberikan koin emas. Dia ingin makan seribu telur omelette bersama teman-temannya. Apabila kau dapat membuatnya, aku akan memberimu seribu koin emas. Oh, seribu koin emas? Kalau begitu, silakan kalian duduk di sini ya. Ini. Motu Patlu. Maaf, aku sudah membuat bisnis kalian hancur. Maafkan aku ya. Tapi aku akan membeli tokomu ini dan mengganti semua kerugiannya. Ayo, jual padamu saja ya. Baiklah, baiklah. Menjual kepadamu. Tapi kau berani bayar berapa? Di sana ada kulkas besar. Ayo masuk. Dan kau bisa melihatnya di dalam. Kita akan bicara di dalam. Kita tidak akan berbicara di luar. Ayo masuk. Ayo. Katanya mau bicara. Kenapa malah aku dipukul? Ayo jual saja tokonya padaku. Cepat. Aku tidak mau dipukul lagi. Baik, baik, baik. Dengar. Kami berinvestasi 10 ribu. Berikan kami 10 ribu. Dan toko ini menjadi milikmu. Ya, baiklah. Ini ambil uangnya. Toko ini jadi milikku ya, sekarang. Tentu saja kau sudah membelinya. Kau telah membelinya dan aku akan memberikan bonus juga. Halo? Nomor satu? Tuan-tuan saya, aku telah membeli toko omelette dan tukang masaknya. Mari. Hei, aku akan membawa temanku. Kalian pergilah dulu. Ayo cepat, 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 cepat. Bagus sekali. Toko yang besar, wajan yang besar juga. Nah, sekarang buatlah omelette seribu telur untuk kami. Tuan C, nikmatilah omelette ini. Walau, bagus sekali. Cepat ya. Ini Tuan C, silahkan dinikmati omelette dari seribu telur ini. Wah, enak sekali. Walau, ini sungguh lezat sekali. Sepertinya Tuan C sangat suka dengan omelette buatanmu. Apabila Tuan C berkata, wow, maka dia akan memberimu kain emas dan dia akan memberikan sumur minyak juga. Apa? Ya, aku adalah supirnya. Dia menyukai caraku menyetir. Sampai dia berkata, wow, dan akhirnya aku menjadi seik. Sepertinya dia memberiku sumur minyak juga. Wah, bagus sekali kalau begitu. Kalau Tuan C mengucapkan kata, wow, maka hidupku akan kaya raya. Bagaimana Tuan C, apakah kau menyukainya? Ayo, katakan sesuatu, Tuan C. Dia akan mengatakannya. Jangan khawatir. Jangan berdiri dan menatap seperti itu. Kalau seperti itu, kau akan dianggap tidak sopan. Sekarang duduk dan perhatikan dengan baik, ya. Ayo, sekarang duduklah. Duduk. Duduklah di sini dan perhatikan baik-baik. Jangan bergerak. Jangan berdiri atau dia tidak akan memujinya. Ya, baik-baik-baik. Aku akan menunggu aduk panas. Maaf, Tuan. Kapan dia akan mengatakannya? Panas sekali. Tunggu saja. Tuan Sek baru akan mengatakannya. Biarkan dulu dia makan. Nanti dia akan mengatakankan, Wow. Aduh. Kapan Tuan saya mengatakannya? Aku bisa jadi omlet di sini. Panas sekali. Aduh. Bos, ayo kita pergi. Sebelum seluruh tubuhmu menjadi omlet. Oh, kau kenapa? Eh, tunggu sebentar. Tuan Sek baru akan mengatakannya. Oh, ayo cepat katakan, Wow. Karena aku sudah jadi omlet tadi. Wow, ini lezat sekali. Dia mengatakan, Wow. Bagus, 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 bagus. Asik, 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 asik. Ayo, panas seribu koin emasnya dan berikan sumur minyaknya padaku. Tunggu sebentar ya, aku jelaskan. Walau, walau. Baiklah, tapi sebelum aku memberikanmu koin emas dan sumur minyak, aku akan menjelaskan dulu siapa aku yang sebenarnya ini. Matu? Ya, ini aku. Ada apa ini? Aku sudah ditipu. Kau telah mengambil uangku. Apakah aku membeli toko ini dan seribu telurku untuk membuat omlet. Pak Cinggu, tolong. Ini pandepuan. Hei, John. Apakah kau ingat apa yang pernah kau lakukan sebelum ini? Mari kita bicarakan ini di dalam kulkas saja. Jangan, jangan. Jangan di kulkas, Pak Cinggu. Bawa saja aku ke penjara. Aku tidak mau di kulkas dingin sekali, Pak Cinggu. Tolonglah, Pak Cinggu. Aku tidak mau. Ayo kita lari.